Ya pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini di mana kita telah terhubung dengan Bribda Jessica dari ANTI MC Polri yang berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Jessica bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan. Silahkan. Baik terima kasih Samuel dan selamat siang pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dapat diterima bersama untuk situasi arus lalu lintas dari arah cawang. Saat ini sudah terlihat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertempatan dengan jam makan siang perkantoran. Dan dari arah cawang saat ini sedang terjadi perlambatan percepatan berdampak sepanjang 100 meter di belakang garis top pada saat atrian traffic light. Benar keramaian pada siang hari ini dari arah cawang juga didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun selepas antrian traffic light pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 kilometer per jam. Dan kami mengimbau untuk pengendara pada antrian traffic light agar dapat berhenti di belakang garis top karena pada kawasan ini banyak terdapat aktivitas masyarakat yaitu pejalan kaki dan harap mengantisipasi para pedagang keliling pada saat traffic light. Dan kami juga mengantisipasi terhadap kendaraan besar seperti bus pengangkut penumpang salah satu ada bus trans Jakarta pada kawasan ini. Sedangkan untuk arus lintas dari arah ragunan saat ini dalam kondisi kondusif ramai lancar pengendara dapat melaju dengan kecepatan 40 hingga 60 kilometer per jamnya selepas antrian traffic light. Dan bagi Anda akan melangsungkan putar balik kembali ke arah ragunan untuk dapat mengandir jalur paling kanan agar tidak mengganggu arus lintas dari arah lainnya. Sedangkan untuk kondisi arus lintas dari arah semanggi saat ini terjadi antrian kendaraan pada saat traffic light. Dan juga terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light ini sepanjang 50 meter di belakang garis stop. Kembali kami ingatkan untuk mengantisipasi banyaknya pedagang keliling pada saat antrian traffic light itu dapat mengkondisikan cara kamar ke darat Anda dan mengkondisikan kecepatan maksimal ke darat Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lintas dari arah manggarai juga dalam kondisi kondusif ramai lancar. Pelambatan percepatan hanya terjadi menjelang putar balik selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Dan pada siang hari ini juga sudah diberlakukan penutupan jalan dari arah manggarai yang akan menuju ke ragunan agar dapat melewati underpass untuk mengurangi peningkatan volume arus lintas yang cukup tinggi pada kawasan ini. Dan pemirsa kami selalu mengimbau bagi Anda untuk dapat mentaati peraturan lalu lintas yang ada pada kawasan ini dan bagi pesepeda agar dapat menggunakan lajur hijau atau lajur paling kiri. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi selengkapnya mengenai arus lalu lintas, Anda dapat menghubung kawasan terkami di 15669 dan SMS terkami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertip, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih. Briefda Jessica Renden melaporkan dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Tetap jangka kesehatan, selamat bertugas kembali dan salam presisi.